Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan nama Kura ke Februari pertama dari kelas seplasi PS3 nomor Ramson 31. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tentang bagaimana Jepang bisa masuk ke wilayah Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 tentang tentara Jepang, Right Wing Unit, dan pasukan Angkatan Laut Gure yang berjumlah 20 ribu mendarat di pantai Timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Terjadilah pertempuran dengan Belanda yang sebelumnya memang sudah menduduki wilayah ini. Pasukan KNL menyerap pada tanggal 12 Januari 1942 lebih dari setengah pasukan Belanda gugur dalam pertempuran tersebut. Dengan demikian merupakan wilayah yang pertama yang jatuh ke tanggal Jepang. Kemudian Jepang pun mulai menguasai wilayah Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Ganjarmasin, dan Palembang. Jepang hanya membutuhkan waktu 3 bulan saja. Dari Januari sampai Maret 1942 untuk menduduki wilayah Indonesia. Tujuan Jepang datang ke Indonesia untuk menguasai sumber daya alam Indonesia. Setelah daerah luar Jawa dikuasai oleh Jepang, maka Jepang memasuki daerah Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat 3 tempat sekaligus yaitu di Teluk Banten, Eretan Wetan, Jawa Barat, dan Keragang, Jawa Tengah. Dan di sana terjadilah pertempuran tanah Jawa yang sangat dasyat. Tujuan Jepang datang ke Indonesia tak terlepas dari paham Hakkoi Ichiwi, yaitu suatu paham yang bertujuan untuk mendirikan negara persemakmurat di wilayah Asia dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Jadi Jepang ingin memimpin wilayah Asia. Pada tanggal 8 Maret 1942 dilakukan perundingan antara pihak Belanda, Edna Jendral Terkporten, dan pihak Jepang Jendral Hitoshi Imamura, bersama Gubernur Jendral Aoyel Chandra van Stangeborgs, dan mempunyai hasil kapitulasi kalijati yang menandai berakhirnya kekuasaan India Belanda di Indonesia yang digandikan oleh pihak Jepang. Semoga penjelasan yang saya jelaskan, semoga dapat dipahami dengan jelas. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.